Coba kuah dulu Guys banyak yang nanyain gimana cara gue jaga kondisi badan biar tetap fit Kalau gue sih ya jaga kondisi badan biar tetap fit dan kerjaan lancar Gue pengen rekomendasiin ke kalian TJ Masuk Angin Nah ini dia guys andalan gue yang penting banget dan gak boleh ketinggalan Biar gue tetap fit dan anti masuk angin kelap Jadi TJ Masuk Angin ini adalah madu dengan herbal masuk angin Yang pertama menggunakan kemasan botol di minuman sejenis Jadi lebih praktis dan higienis guys Satu botol TJ Masuk Angin ini setara dengan 7 saset jadi jauh lebih hemat Gue kasih tau cara minumnya ya gampang banget lah pokoknya Pertama kocok dulu, pencet, campur minuman hangat atau langsung minum dari botol Kalau gue sih sekarang minumnya pakai teh hangat Satu kali pencet setara dengan satu saset Tinggal diminum guys Bismillah Seger banget guys, enak kan dia tuh full madu Angin langsung keluar, badan gue sumplong dan langsung bersemangat Yang bikin tambah keren, TJ Masuk Angin menggunakan tutup TJ Lock anti tumpah Jadi gak perlu khawatir bakal tumpah kalau dibawa kemana-mana Pokoknya untuk jalan meriang, mual, masuk angin, dan perut kebung Langsung aja ikutin gaya baru atasi masuk angin dengan TJ Masuk Angin TJ Masuk Angin, pecah anginnya Duh, nih Bang Barang mana sih, kamu sudah nih Wah, lo ngapain disini bang? Kita mau syuting apa nih hari ini bang? Aku lagi bingung, Yon Enak hari ini syuting apa ya? Lo ada ide gak sih? Ada bang, tenang bang Lo gak usah bingung-bingung Gue udah siapin beberapa tempat makan buat lo pilih nih bang Jadi kayak ngundi gitu? Bisa, jadi nanti gue siapin nih Nanti tinggal lo pilih mau makan apa, nanti disitu ada tempatnya bang Yaudah kalau gitu Oke, gue siapin dulu ya Lo jangan loncat bang Nih, gue siapin dulu, tungguin sini ya Kalau kelaman, gue Eh, jangan bang Ini bang, udah gue siapin undiannya Oke, gue ambil ya Apaan nih? Salah bang, salah Salah bang Nah Soto Tunggul Tangkar bang Oh, soto tangkar Oke Gak butuh waktu lama Gue langsung searching-searching soto tangkar di Jakarta Dan gue memutuskan untuk mukbang di soto tangkar bang Edy Nah, soto tangkar bang Edy ini sudah berjualan kurang lebih sekitar 30 tahun guys Tapi di lokasi sekarang itu sekitar 8 tahunan Soto tangkar dan sate kuah bang Edy ini udah jadi favorit para pekerja kantoran di sana Biar lama-lama langsung aja kita pesan Bang, mau pesan bang? Ada menu apa aja nih bang? Ada campur pakai jeruan Ada campur tanpa jeruan Ada daging aja Sama ada sate aja Kalau mau refresh gitu bisa ya Oh, satenya dikuein gitu ya Itu yang gak pakai kuah dia Yang pakai kecap Kalau pakai kuah dia dipotong-potong Boleh deh Yang ini deh Sate kuah satu Sama jeruannya satu Sama daging satu Ini minta dua deh Sate kuahnya Sate kuahnya dua Sama campur jeruannya dua Nasinya minta dua dulu deh Ada apa aja nih mas jeruannya? Kalau jeruan sih khusus babet sama paru Kolesterol guys Tapi itu kolesterol Kita hajar hari ini Jeroan dia 26 26 Kalau yang tanpa jeruan Yang daging aja Sate kuah sama itu 30 30 ya? Kalau satenya kuahnya berapa mas? Sate kuahnya 30 30 ya? Oh itu udah termasuk nasi ya? Oke Boleh deh Pakai nasi semua deh mas Jadi satu hari Habis kita 80 kilo Daging dan jeruan itu ya? Campur 80 kilo guys Kopi gue kebalik nih Oke deh Kalau gitu Saya tunggu deh Dan dia itu mempunyai dua menu favorit Yaitu soto tangkar Dan sate kuah Nah soto tangkarnya ini Ada yang daging doang Ada yang juga yang dicampur dengan jeruan guys Jadi buat kalian para pecinta jeruan Ih ini kudu wajib harus nyoba ini Jeruan itu banyak banget Sehari bisa habis Kata abangnya 80 kilogram daging dan jeruan Kalau sekali makan bisa langsung kolesterol itu guys Nah ini dia guys Menu dari soto tangkar Sate kuah dan soto tangkar bang edi Ini ada soto tangkar ini guys Ini yang dicampur ya Ini dari looknya Kayaknya umami banget ya Kayak gurih banget Dari aroma juga bikin lapar Ini udah gue mesin satu nasi dulu Takutnya gue kekenyangan Gue gak kuat makan aja Jadi gue satuin dulu guys Biar langsung aja kita mulai makan Sebelum makan kita baca-baca dulu Hadi mulai Amin Kita cobain dulu nih Coba kuah dulu Dia tuh ini ya Rasanya tuh agak mirip sama gula ya Tapi karena di ini jeruan Jadi kita bisa merasakan lemak-lemak khas jeruan gitu Tapi gak terlalu amis Tapi tetap ada rasa Ini nya khas Kayak khas lemak jeruan gitu loh Dan asinnya pas Yang kurang cuma satu Kurang pedes Nah ini ada sambal disini Dikit dulu dikit Santein dulu santai Masih pagi ini guys Dan ini asam-asamnya juga udah pas sih menurut gue Kalau kalian pengen lebih asam lagi Bisa pake Dia media kan jeruk limau juga Mana jeruk limau ya Karena nanti kalau bisa kalian minta Tapi ini menurut gue udah pas Coba nih guys pake sambal Ini ada pedesnya Mbak sedikit kecap Sedikit aja Uh ini sambalnya Pedes ya 2 sendok doang nih Dan sambalnya juga sambal cabai asli Kesaikan makan pake nasi guys Yang begini itu enak pake nasi putih hangat Ini kikilnya Ini lembut banget Kalian cukup butuh Lidah kalian beradu Tuh udah Gak meleleh dia Ini ada Kusus dan paru juga Bismillah Pas dimakan itu rasa abisnya gak ada Cuman ada rasa khas Jorwan aja Tapi bagi pecinta jorwan ini surga sih Bismillah Nah disini juga dapet Ini guys Satenya Nah satenya ini nih Bikin something special Karena apa? Karena dia dibakar Jadi menciptakan cita rasa Smoky Smoky khas bakar-bakaran gitu Jadi ini langsung meningkatkan cita rasa Jadi lebih Kalo kuah-kuahan Waktu boleh gula ya Kalo ada dimasukin Kapuran campuran Yang dibakar-bakar Yang di asal-asal Itu rasanya naik Kalau menurut gue Naik sekitar 40% Nah gue penasaran Makanya gue penasaran Sama yang sate utuh Ini sate full Ini pasti rasa kuah ini Lebih smoky banget Ini nanti kita makan Kita makan dulu Bismillah Cukup makannya kita fokus makan Cukup makan Cukup bicaranya kita fokus makan Kenapa gede-gede itu Memang cocok banget pakai nasi Dan dia tuh Ditaburin sama Ini gue hampir lupa guys Dia tuh ditaburin sama Bawang goreng Jadi apapun makanan Kalo kena bawang goreng Jadi lebih nikmat juga tuh Ada tomat juga Lebih segar Ada daun bawang juga Oke Ini nasinya enak nih guys Agak peran nih Nasi kesukaannya orang Minang Sekarang kita coba nih guys Yang sate kuahnya Wah Nasinya kurang nih guys Mas Tambah satu nasi mas Nah ini dia Nasinya udah dateng Tambah lagi Nah ini dari looknya lebih gelap Ada kayak arang-arang gosongnya gitu Sekarang kita coba ya Wah Makanan berkuah itu kayak gulian-gulian semacamnya Tongseng Kalo misalkan dagingnya itu dibakar dulu Kita rasanya langsung beda Smoky-nya tuh padat banget gitu loh Ini tetep sama ya Ada tomat Ada daun bawang Terus ada bawang goreng juga Nah ini kalo kita tambah sedikit Jeruk limau nih Lebih mantep Lengkap dengan biji-bijinya Kata netizen Kalo kena biji Pasti pahit-pahit Hei Yuk kira biji duku Ini biji jeruk Kalo kegigit gak pahit-pahit Amat Si aman Oke Nah ini kita pake nasi guys Uh pasti ini Lebih nikmat banget Oh iya Ada yang lupa Shambel Kecap Nah kecap Sebagai pemanes aja guys Uh Mantep banget Dagingnya guys Bismillah Wah dagingnya berlemak lagi Ini pincinta lemak sih Ini Wah Sunyus Sunyus di mulut Ini satenya satenya apa ya Jadi ini satenya sapi guys Lembut Dan satenya ini tuh Udah dibakar sebelumnya Jadi pas dibawa kesini Udah jadi Tinggal di Ini aja dimasukin ke kuah ininya Disiram-siram Disiram-siram gue kuah ininya Kuah Si tangkarnya ini Satu tangkarnya Baru disajikan disini Sekarang masuk kita Dua kartu aja Nah gue suka begini nih guys Sip Langsung kita makan Ini gue habisnya dalam waktu berapa lama ya Di sebelah Cobain ya Sepet-cepet ya Sip Tunggah Dua- Tunggu Di chapter 10 Dua- 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 Kelar Alhamdulillah Ini udah piring keempat Nah, kurang nasi guys Mas, tambah nasinya mas Mantap Nasinya datang lagi Dan kita ada yang hampir lupa guys Kerupuk Kita taruh disini Ini kasih kecap sedikit Ini yang campur ya Sambal Enough Oke, langsung kita tuangkan Tuangkan guys Ini dari 1, 2, 3, 4, 5 5 piring Oke guys Camping Ini babatnya nih guys Guys Bismillah Dia ngolah babatnya bener Soalnya babat ini agak beresiko guys Kalau gak bener Dia bakalan crush Dan agak sedikit bau Ini gak? Cago Kalau dia bisa ngolah babat Lu bisa ngolah joran apapun Bismillah Pas kegigit satenya ini loh Masih ada 1 porsi lagi guys Dan kurang nasi Mas, mas 1 nasi lagi mas Kasih mas 1 porsi lagi guys Tapi panas ya Oke sekarang langsung guys Kita racik lagi Nah kalau yang smoky-smoky ini Kita harus kasih asam lagi guys Biruk limu Ah nice Entah kenapa Kenapa pink itu Dia jadi lebih Enak banget Aduk lagi guys Langsung guys Kita tuangkan Lanjut lagi guys Nice Ini paling the best Bismillah Setiap gigitan itu berarti Terima kasih Ini tempatnya lumayan jauh Jadi sayang banget ya Alangkah baiknya gue mesen 1 porsi lagi guys Sate kuahnya ya Pakai nasi Mesen lagi guys Oke Ini guys Lengkap dengan nasinya Kita kasih kecap Oke Nah jadi guys Sebenernya dia itu punya cita rasa Nggak terlalu strong Yang umami banget Banget gitu loh Jadi dia itu masih Enak masih ada Tapi segernya juga masih dapat Soalnya kan disini itu Dia buka dari jam 7 Sampai malam Jadi buat sarapan aman Buat makan siang juga aman Buat makan malam juga aman Dan ini katanya Kalau makan siang itu rame Minta ampun Makanya gue datang pagi guys Pagi pun juga lumayan rame Kurang pada sarapan Seger sih ini Bismillah Terlalu pedas nih guys Terlalu lagi Yes Yang masih belum kenyang nih Satu porsi lagi Mas satu porsi lagi nih mas Oke nasi Campur ya Campur aja Jeruan-jeruan Besar Tambah nasi lagi guys Nasi terus Racik lagi Nah Sung kita Tuangkan Lanjut Ini berapa ya Satu, dua, tiga, empat, lima Sepuluh Ini yang ke dua belas Guys Guys Bismillah Ini kalau tempatnya adem sih Wah Gue gak bisa berhenti nih guys Sampai tutup nih warung nih Karena jidai jerawahnya Jadi badan gue cepet panas guys Soalnya keringetan Ini dah ayam ya Oh bukan Kayaknya dari usus kali Bismillah Hmm Alright Hmm 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 Susah pake garpu guys Nah gini nih Seger Jadi cita rasanya itu seger sama enaknya itu balance gitu Kan ada tuh siang soto yang cuman pengen segernya aja Jadi rasa itu agak soft Kalau ini dia gak terlalu soft Tapi juga gak terlalu mendok banget Masih nyaman Dan dengan jeruan-jeruannya itu Jadi para bapak-bapak cinta jeruan Anak muda nih Anak muda sekarang udah mulai cinta jeruan Gue pribadi suka jeruan Semanyak tidak bawa bapak loh Pas suka langsung edik Ini tuh cocok banget Lumput jeruannya gak bau sama sekali Yang paling the best sate kuah Oke Nah sekarang gue takut emasnya ini piringnya habis Jadi gue udahan dulu Sekarang kita bayar guys Apa belum? Sekarang waktunya tim gue makan Abis itu baru kita bayar Oke Mas? Enggak ya sekarang saya mau bayar Tadi saya makannya apa aja ya mas ya? Campurnya ada Campurnya ada Campur 3 Sama sate Iya sate kuah 3 Nah sama tadi tim saya mesennya 3 lagi Sate kuah 1 Dagi 1 campur 1 ya Pakai nasi semua ya Pakai nasi semua Mas pernah gak liat orang makan langsung 12 porsi gitu Gak pernah ya? Paling banyak kalau 4 ada 4 ada ya Ini langsung dihitung Ini langsung dihitung aja mas Oh iya mping lupa saya Mping gue mau 4 deh 3 apa 4 ya? 3 3 deh Mping 3 Lo pada mau mping Mping gak? Mping ini sampai 3 lagi Mping di 6 Mping 6 ya? Iya 272 272 guys Dion bayar Dion minumnya belum nih Belum yon Minumnya ada apa ya tadi ya? Saya setawar 1 Manis teman manisnya 3 17 ribu Lagi yon Lupa guys Sampir lupa Apa ya bang ya? Makan 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 Dion mau mukbang katanya Dion Muka yon Sipi Sipi Sipi